selamat pagi lor kembali lagi di channel agen info ya kita ada di kebun durian kita di kecapi gerobokan kita mau melakukan pemupukan ya setelah kita lakukan pembersihan di bawah pohon-pohonnya kita akan melakukan pemupukan pupuk apa dan berapa takarannya gitu terus video ini ya jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe salam kopi tam ya dalam video ini kita akan aplikasikan satu merek pupuk ya untuk kebun durian kita semoga aja bisa menambah nutrisi ya dan perkembangannya akan semakin bagus pupuk apa itu sebelum itu ini ada apa namanya batang yang terkena upas kita potong aja ya kita rapikan oke kita potong saja nah ini dia pagi ini kita akan menggunakan menggunakan pupuk super boron ya plus mgo micro fertilizer apa manfaatnya pupuk ini memiliki manfaat ya yang tertulis disini ada 9 ya ya mengoptimalkan laju pertumbuhan mencegah mencegah kerontokan bunga dan buah mencegah kerontokan dan kering pucuk daun nah ini yang dibutuhkan mencegah daun keriting ini biasanya pucuk-pucuk dan itu pada keriting ya dan lain-lain ya banyak dan ini petunjuk pemakaiannya ya bisa dibaca dan komposisinya yaitu boron nah ini yang paling optimal atau yang paling banyak ini lebih dekat bisa dibaca magnesiumnya 3,81 per 100 gram kalau boronnya 9 eh per 100% kalau boronnya itu 90 per 100 persen berarti sangat dominan ya ada nitrogennya juga kalisium sulfur dan mikro mikro yang lain banyaknya cukup komplit ini warnanya orang kayak apa namanya minuman ini batangnya udah cukup besar ya oke kita aplikasian oke kita mulai aplikasikan ya kita tabur sekeliring kayak gini ya kira-kira kira-kira aja ini satu kilo ini 27 pohon cukup ya oke ini dia sangat bagus sangat bagus perkembangannya terubusnya juga sangat bagus cuma ini ada apa namanya nah ini cabuk putih ini ini memang harus segera dilakukan penyemprotan tapi fokusnya hari ini kita lakukan pemupukan menggunakan cabuk boron ini tidak tidak usah terlalu dekat dengan batang karena akarnya sudah pada berkembang ke sekitarnya oke kita lanjut nikah ini hmm Oke itu kemarin yang kita potong bagus lukanya sudah kering jadi tampak bagus selagi gunduk ini atau dibersihkan rumput-rumputnya kelihatan sangat rapi ini setahun lagi insyaallah belajar berbuah makanya dari setahun ini kita persiapkan boronnya ini dari keriting-keriting kayak gitu mau shanking trubusnya banyak cuma ini ininya juga banyak kecabuknya didoain orang-orang yang lewat ini itu tetangga-tetangga itu pada seneng banget lihat perkembangan durian ini dan itu di sebelah sana di belakang sana sekitar berapa ya 500 meter lebih ya 500 meter lebih itu ada tanah kosong yang sudah mulai di tanami durian karena dia seneng sekali melihat perkembangan durian ini jadi warga-warga sini sudah mulai menanam durian untuk investasi kedepannya karena kayak gitu ya Alhamdulillah ya menjadi transenter atau apa ya diikuti oleh warga sekitar oke lor cukup video cukup sekian ya video kali ini saya mau nerusin apa namanya bikin apa pupuknya ini pupuknya ya jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe tetap di channel agen info ya terima kasih telah menonton video ini salam kopi hitam teimal salam kopi hitam terima kasih Terima kasih.